Nyingir, iri, dan ngeyel Very amsari Dosen hukum tentang negara yang Tidak pernah praktek di pengadilan Turiak-turiak, seolah-olah praktek Di MK itu lebih susah Logi kerum, saya entar tentang kau berdebat hukum ya Bukan berdebat filsafat Koping Ho Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ternyata Hotman Paris Tidak berhenti ya Kali ini Hotman Paris akhirnya menyerang Yaitu Very amsari Yang merupakan pakar hukum dan dosen Hukum Tata Negara Sekaligus aktor film Dirty Vought Dimana Hotman Paris Di dalam akun Instagramnya Dengan mengatakan Very amsari hanya bisa teori doang Jadi menurut Hotman Very amsari ini adalah orang yang Ngeyel, ngiri, dan tidak pernah Praktek di pengadilan Dan juga Hotman Paris juga menyingkung Lagi-lagi Rocky Gerung ya Sebelumnya kita tahu Rocky Gerung Yaitu menyindir Hotman Paris yang mengatakan Cincin beliau lebih berkilau daripada Daripada otak Hotman Paris Sepertinya Hotman Paris ini belum lega ya Sama Rocky Gerung Sampai akhirnya pun dia menantang Rocky Gerung Untuk berdebat hukum dengan Rocky Gerung Nyingir, iri, dan ngeyel Very amsari Dosen hukum Tata Negara Yang tidak pernah praktek di pengadilan Teriak-teriak Seolah-olah praktek di MK itu lebih susah Justru pembuktian di MK itu Lebih sederhana dibandingkan dengan Ratusan perkara-perkara internasional Dan arbitrasi internasional Yang sudah Hotman pegang Melawan berbagai pengacara asing Saya kasih salah satu contoh Bahwa ini hanya masalah kebuktian Bambang pegang cara 01 Teriak-teriak Di MK Di sidang MK Dia bilang Di Gianyar Prabowo hanya dapat 22% di tahun 2014 Prabowo hanya dapat 3% di tahun 2019 Terus dia mempertanyakan Kenapa Prabowo bisa dapat 49% di Gianyar Bali Tahun 2024 Tapi dia tidak mengajukan bukti Kenapa Apakah ada pelanggaran atas 49% tersebut Dia tidak teriak Bansos Dia tidak mengajukan satu orang pun Saksi Pemilih Yang memilih Karena disumuh oleh Bansos Tidak ada Ini kan hanya masalah pembuktian Makanya saya mengatakan Memang benar berlian saya ini Lebih bersinar Lebih pintar dari otak-otak kalian Termasuk dari otaknya Robi Gerung Inilah kara-kara Ikuti pendapat Robi Gerung Pilsafat itu gak bisa dipakai di persidangan Hei Sebenarnya untuk menjawab Hotman Paris ya Kenapa dari Bahasa Hukum Pasron 01 Yaitu Bambang Wijayanto kemarin Yaitu teriak-teriak masalah Persentase kemenangan Prabowo Yang tahun 2019 Dan tahun 2024 Yang dipermasalahkan Hotman Sebenarnya ini sudah ada jawabannya Yang disampaikan oleh Refli Harun Di dalam Petitumnya jelas Tidak mempermasalahkan masalah kecurangan Kata Refli Harun Justru yang mereka permasalahkan adalah Pemilu jauh daripada jujur dan adil Substansinya dari jurdil itu Sehingga Paslon 01 Yaitu menggugat KPU Yang menjadi termohon Disini bukan Paslon 02 yang digugat Walaupun Paslon 02 menjadi Terkait di dalam Sengketa Pilpres ini Sehingga apa yang disampaikan Hotman Sepertinya dia menjadi Kuasa Hukum dari KPU Dan MK sekali lagi Tidak hanya berkutak pada angka-angka Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan Tidak mungkin kami mempermasalahkan Angka yang didapat dari Hasil kecurangan Kalau kita mempermasalahkan Angka yang didapat dari hasil kecurangan Itu sama saja kita mengakui Kecurangan itu sendiri Karena itu Kita bergerak pada hal yang Jauh lebih substantif Apa itu? Yaitu Pemilu ini curang Pemilu ini melanggar konstitusi Bahkan mengkhianati konstitusi Dan melanggar prinsip Langsung umum Bebas rahasia jujur dan adil Terutama kata bebas Jujur dan adil Dan sampai hari ini Yang didalikan oleh 01 itu belum bisa dibantah Paling tidak Di antara teman-teman ini Saya yakin Tidak ada yang Menyanggah Bahwa pemilu ini curang Kecuali ada yang menyanggah Silahkan saja Tetapi saya dan kami semua Yakin bahwa Pemilu ini curang Dan sampai pada tahap Melanggar konstitusi Jadi jelas sekali ya Kata Refli Harun Tidak mempermasalahkan Masalah hitu-hitungan Kecualangan pemilu Ya Kalau Refli Harun Mempermasalahkan Di dalam gugatan Sengketa Pilpres Masalah kecurangan Dan hitu-hitungan Sehingga MK Lagi-lagi menjadi Mahkamah Kalkulator Dipastikan Gugatan Atau Petitum Yang disampaikan Dari Paslon 01 Maupun Paslon 03 Kemungkinan Gugatan mereka Mereka akan kalah Seperti pengelaman-pengelaman Gugatan Pilpres Sebelumnya Waktu Prabowo Mengugat Jokowi Di Pilpres 2019 Karena dari itu Mereka belajar Dari pengelaman tersebut Jadi tidak Mengugat Masalah hitu-hitungan Kecualangan pemilu Karena itu memang harus Dibuktikan Langsung di MK Seperti kata Hotman Paris ya Jadi jelas Dalam penitum Kasah hukum Paslon 01 Yaitu Meminta MK Mendisqualifikasikan Gibran Dan juga Meminta Pemutan suara ulang Nah kenapa Hotman Paris disini Menyerang Ferry Amsari Jadi pernah di ELC Ferry Amsari Menyingkung Hotman ya Yaitu Sebagai pengacara Yang hanya bisa Memberi gimmick ya Karena dianggap Tidak bisa Memberi argumentasi hukum Di sidang sengketa Pilpres kemarin Pengacara-pengacara Mohon maaf bahasanya Pengacara mewah Dalam takaran Beracara kita Mereka tidak terbiasa Beracara di Mahkamah Konstitusi Sehingga kemudian Terjadilah gimmick-gimmick Yang rasanya tidak perlu Padahal harusnya Bang Fahri harus nyinggung Ke Bang Hormat Paris Bang Bukan begini teknik Hukum acara di MK Hal yang sepele Tidak diingatkan oleh Bang Fahri Pemilu kita ini Buruk bukan karena Dirtifot Tapi memang sudah buruk Dari asal Nah sayang Mohon maaf bahasanya Pengacara mewah Pengacara mewah Dalam takaran Beracara kita Mereka tidak terbiasa Beracara di Padahal apa yang disampaikan Oleh Fahri Amsari Benar sekali Dengan fakta Yang kita lihat Di sidang sengketa Pilpres kemarin Jadi Hotman Hanya bisa memberi Gimik Tidak tentang Masalah argumentasi Hukumnya di sana Dan cukup banyak sekali Teguran-teguran Dari hakim Mahkamah Konstitusi Kepada Hotman Paris Nah baru-baru saja Hotman Paris Melakukan fresh Comprehend yaitu Terkait Pembelaan Yang disampaikan Ke Mahkamah Konstitusi Hari ini Nah di dalam Kompresi press tersebut Hotman lagi-lagi Menyinggung Refli Harun Dan juga Rocky Gerung Sepertinya Hotman Sepertinya Hotman Masih membekas Atas ucapan Rocky Gerung Jadi kalau orang tanya Kenapa saya tidak Mengkomentari Ya karena saya Merasa Cincin beliau itu Lebih berkilau Dari otaknya Kira-kira begitulah Jadi kita Gakal fokus Ke cincin Sebetulnya Ini bercanda-bercanda Antara Ya Buat Melegahkanlah netizen Karena di kompor itu Soal netizen Selalu orang Nyari fokusnya Apa tuh Tentu orang Gakkan cari fokus Dalam pikiran beliau Karena cincin beliau itu Yang lebih menarik Perhatian Itu aja Hai Rokin Ruh Kau Menuduh Berian saya Lebih tajam Dari otak saya Yang benar Berian saya ini Lebih tajam Dari otak kabut Bahkan otak saya Semua masyarakat Mengatakan Kok gak imbang Pengacaranya Yang hadik ini Semua pengacara Pacekaratop Yang sudah puluhan tahun Berperkara Yang disana Repri Harun Gak pernah bersidam Pengacaranya Kocong berapa tuh Kocong satu Mulia lubis Cuma konsultan Anda bisa lihat Betapa hancurnya Pembelaan mereka Inti pokok Dari permohonan mereka Adalah Adanya Kecurangan Rakyat Disogok Dengan Bansos Kalau Sami Jadi pengacaranya Pengacara Perkara yang Street lawyer Yang sudah puluhan tahun Harusnya Saya akan Kumpulkan Lima Masyarakat Dari tiap kabupaten Penerima Bansos Terutama yang berpihak Bawa KMK Ratusan Ini mereka Tidak lakukan Mereka Terpengaruh Sama Pilsafat Kosong Dari Rokigerung Yang dibawa Adalah Pilsuk Kristen Yaitu Romo Sama Psikolog Bagaimana Suatu Peristiwa Perbuatan Melawan Hukum Dibuktikan Mau Dicoba Dibantah Dengan Psikolog Sama Etika Sama Romo Rom Alik Gerejani Jadi Benar-benar Pembelahan Mereka itu Seperti Saya bilang Di awal Benar-benar Pepesan Kosong Jadi Jangan Nangis Kalau Kalah Dan itu Aja Rokigerung Saya tantang kau Berdebat hukum Bukan Berdebat Kesihabat Kopingho Ya Thank you Apa yang disampaikan Hotman Tentang kuasa hukum Pasoran 01 Tidak pernah Menangani Kasus DMK Ini justru Salah Seperti Refli Harun Ada beberapa Kasus Tentang Sengketa Pemilu Yang pernah Ditangani Oleh Refli Harun Mungkin Hotman Kurang Update Nah Jelas sekali Tadi Terakhir Hotman Menantang Rokigerung Untuk Berdebat Hukum Ini Justru Menjawab Tantangan Dari Netizen Yang Mengharapkan Perdebatan Antara Hotman Paris Dengan Rokigerung Dan ini Kalau terjadi Bisa-bisa Cukup seru Dan ini Menjadi Tontonan Netizen Justru Hotman Paris Akan Dicengengin Oleh Rokigerung Baik Coba kita Dengar Pernyataan Refli Harun Yang Katakan Haram MK Tidak Kabulkan Permohonan Amin Maaf Lahiran Batin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Karena Mudah-mudahan MK Memiliki Keberanian Yang Lebih Untuk Mengabulkan Permohonan Ini Jangan Sampai Isu Yang Beredar Katanya MK Takut Khawatir Kalau Permohonan Ini Dikabulkan Akan Terjadi Macam-macam Kita Yakinkan Bahwa Hal Tersebut Tidak Benar Karena Kita Berada Di Jalur Konstitusi Jadi Bagi Mahkamah Konstitusi Kalau Memang Permohonan Ini Kuat Dalilnya Maka Haram Hukumnya Tidak Dikabulkan Sebaliknya Harus Dikabulkan Dan Untuk Itu Kita Sama-sama Memberikan Penguatan Karena Ini Bukan Hanya Soal 01 03 Tapi Ini Untuk Indonesia Yang Lebih Baik Di Awal Perkara Ini Semua Masyarakat Mengatakan Kok Nggak Imbang Pengacaranya Yang Hadik Ini Semua Pengacara Yang Sudah Buluhan Tahun Berperkara Yang Disana Repri Harun Nggak Pernah Bersidang Pengacaranya 01 Mulia Luwis Cuma Konsultan Anda Bisa Lihat Ya Betapa Hancurnya Pembelahan Mereka Inti Pokok Dari Permohonan Mereka Adalah Adanya Kecurangan Rakyat Disogok Dengan Bansos Kalau Sami Jadi Pengacaranya Pengacara Perkara Yang Street Lawyer Yang Sudah Puluhan Tahun Harusnya Saya Akan Kumpulkan Lima Masyarakat Dari Tiap Kabupaten Penerima Bansos Terutama Yang berpihak Bawa KMK Ratusan Ini Mereka Tidak Lakukan Mereka Terpengaruh Sama Pilsupat Kosong Dari Rokigerung Yang Dibawa Adalah Pilsup Kristen Yaitu Romo Sama Psikolog Bagaimana Suatu Peristiwa Perbuatan Melawan Hukum Dibuktikan Mau Dicoba Dibantah Dengan Psikolog Sama Etika Sama Romo Rom Alik Gerejani Jadi Benar-benar Pembelahan Mereka Itu Seperti Saya Bilang Di awal Benar-benar Pepesan Kosong Jadi Jangan Nangis Kalau Kalah Itu Aja Rokigerung Saya Tantang Kau Berdebat Hukum Bukan Berdebat Keping Baik Terima kasih Saya Tambahkan Terima kasih Prof Baik Kita Akan Menunggu Keputusan MK Pada Tanggal 22 April 2024 Ini Jadi Kalau MK Tidak Mengabulkan Permohonan Dari Paslon 01 Maupun Paslon 03 Maka Ada Dua Kemungkinan Yang Terjadi Bisa Saja Yaitu Hakim MK Merasa Tersandra Atau Terancam Dan Kedua Bisa Saja Hakim MK Disuap Dan Hanya Itu Saja Memang Fakta Yang Kita Lihat Seharusnya MK Mengabulkan Salah Satu Petitum Yang Diajukan Oleh Paslon 01 Maupun Paslon 03 Yaitu Mendiskualifikasikan Gibran Atau Melakukan Pemungutan Suara Ulang Baik Silahkan Anda Beri Pendapat Dan Komentar Anda Kita Akan Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh